Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tertata arah tujuan kita tolabul ilmi Kita mempelajari kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi Yang ini juga diajarkan, dibacakan, dipelajari, diamalkan hampir di seluruh dunia Ini kitab Priyatu Solihin namanya Yang kita diberi kesempatan untuk membaca dan dibacakan isi daripada kitab Priyatu Solihin Karena sumbernya adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW Meskipun Bapak Ibu-Ibu sekalian ada sebagian dari kalangan kita kaum muslimin Tidak mau mempelajari kitab nukilan karya para ulama Inginnya langsung kepada sumbernya Seperti kitab Bukhari, Soke Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i Kemudian Sunan Ahmad, Nobomaleh Jadi kitab-kitab sunan Langsung kepada sumber hadisnya Nah tidak pada kita Karena kita ini mempelajarinya ya Apa yang diajarkan oleh Dengan apa yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita Sehingga kitab-kitab seperti kitab Riyatu Solihin, kitab Om Datul Ahkam Atau kitab Buluhul Marom Atau kitab-kitab Sunan dan lain sebagainya Nah itu adalah salah satu upaya kita untuk mengenal Islam melalui sumbernya Melalui sumbernya Kitab Riyatu Solihin, Bapu Sedeki Melanjutkan apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya Jadi hadisnya masih menceritakan tentang Raja Hirukla Hadisnya sangat panjang sekali Yang sudah sebagian diterangkan di pertemuan sebelumnya Nah kemudian Yang sesuai dengan pokok pembicaraan Pokok pembahasan Ini Kola Hiroklu Berkata Raja Hirukla Jadi Raja Hirukla ini berkata Kepada Abu Sofyan Yang sudah diterangkan sebelumnya Bahwa Abu Sofyan ini belum masuk Islam Karena masuk Islamnya Abu Sofyan itu pada waktu Fathul Mekah Bersama dengan istrinya Dan juga banyak orang-orang Mekah Itu berbondong-bondong masuk Islam Nah dengan burunya ayat Idha Ja'a Nasrullahi Wal Fatahni Itu banyak penduduk Mekah itu Mayoritas masuk Islam Nah termasuk Abu Sofyan ini Nah dalam hadis ini Abu Sofyan Menceritakan itu masih belum masuk Islam Jadi orang kafir Orang yang belum Islam Tapi menjelaskan Islam Menerangkan Islam Nah ini ada Di tengah-tengah kita kaum muslimin Atau di Indonesia ini juga ada Orang-orang kafir Paham tentang Islam Mengakui Islam Mengakui Islam Belajar Al-Quran Belajar hadis Tapi tidak masuk Islam Itu ada Bahkan mengajarkan Al-Quran Tapi dalam keadaan kafir Agamanya Itu ada Nah ini tidak usah heran Orang kafir kok ngerti Quran Ngerti Sunnah Nah ini buktinya ada di zaman Nabi ini Abu Sofyan Masih dalam keadaan kafir Itu malah menerangkan Apa sih dakwahnya Rasulillah Muhammad Jadi ketika Abu Sofyan Ditanya oleh Raja Hirokla Apa yang Muhammad itu Memerintah kalian Yang diperintah oleh Muhammad Itu apa Wahai Abu Sofyan Kata Hirokla Kultu Yakulu Abu Sofyan menjawab Muhammad itu berbicara Yang pertama Yang diperintah oleh Muhammad Adalah Beribadahlah kalian Kepada Allah saja Jangan mensekutukan Allah Yang waktu itu Orang-orang Mekah Orang-orang musrik itu Banyak Melakukan peribadatan-peribadatan Kepada Al-Asnam Kepada patung-patung Kepada berhala-berhala Jadi mereka tidak menyembah Allah Tapi masih percaya kepada Allah Maka ketika Rasulullah Muhammad S.A.W Diperintah oleh Allah Menyampaikan dakwah ini Maka perintahnya itu adalah Mengikis habis Peribadatan kepada selain Allah Supaya ditinggalkan Agar hanya beribadah Menyembah kepada Tidak Allah saja La ilaha illallah Itu kalimat yang Diserukan oleh Muhammad bin Abdillah Rasulullah S.A.W Wassalam Jadi kalau menyembah Allah Jangan sirik Sirik itu bermacam-macam Pak Bu Sirik itu bermacam-macam Salah satunya adalah Tiara Semerob tiara Tiara itu menganggap sial Menganggap sial Ada alamat tertentu dengan Melihat kejadian-kejadian Yang dilakukan oleh burung Jadi kalau ada burung Mencelok Ini Pak Geryomah Kemudian punya pemikiran Wah ada apa ini Kok burungnya lagi Bertengger disitu Atau ada kupu-kupu Kemudian ada binatang-binatang Dari burung itu Dengan segala macam jenisnya Sekali waktu datang Burung yang berbunyi Seperti hantu Ini ada apa ini Siapa yang meninggal dunia Ini ada apa ini Alamat apa sini Alamat Ini ada Akan terjadi sesuatu yang tidak Baik Karena mendengar suara burung saja Sudah ditafsirkan seperti itu Nah Itu tidak dibenarkan di dalam Islam Kenapa Burung memang begitu Burung itu Suaranya ya begitu Jadi kalau dinalar-nalar Dipikir-pikir itu Alamatnya Ada kebaikan Ada keburukan Nah Itu bagian dari kesirikan Maka Rasulullah ketika Diutus oleh Allah La adwa Walatiarota Tidak berlaku Adanya Apa adwa Walatiarota Seperti Tiaroh tadi Menganggap sial Karena adanya suara burung Dan lain-lain sebagainya Nah makanya ibadah itu Khusus hanya ditujukan Kepada Allah saja Nah perkara yang dijelaskan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu adalah Kesirikan Itu adalah Apa Hayalan Hayalan Don-don Persangkaan-persangkaan Nah kita kembali Kepada Apa yang Diajarkan oleh Rasulullah Rasulullah Itu yang pertama Jadi ajakannya Seruanya adalah Hidup untuk Beribadah Hanya kepada Allah Sampai kapan Sampai datangnya Kematian Wa'bud Rabbaka Hatta Yaktiakal Yakin Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Beribadah lah Sampai datang kematian Kepadamu Jadi tidak ada Henti-hentinya Kita hidup ini Untuk beribadah Dan bagaimana Cara kita beribadah Kepada Allah Ya caranya Na'budullah Hakama Amarollahu Amaronallahu Wa'amarona Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Beribadah itu Sebagaimana Yang diperintahkan Diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Sudah ada Tuntunannya Sudah ada Aturannya Cara beribadah Kepada Allah Itu sudah ada Di dalam Al-Quran Di dalam Sunnah Solat saja Ada tuntunannya Di dalam Al-Quran Kita Di perintah Solat Wa'akimi Solat Di waktu Subuh Di waktu Duhur Di waktu Asar Di waktu Maghrib Di waktu Isak Sehari semalam Kita diperintah Solawat Kita disuruh Untuk Hafizhu Ala Solawati Wasolat Diperintah Untuk Solat Dan ada Caranya Ada Tuntunannya Sebagaimana Yang diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Jadi tidak Menurut Sakarab Kita Sendiri Tidak Tapi Sesuai Dengan Tuntunan Contoh Contoh Yang Ini sedikit Barangkali Ada Di tengah-tengah Kita Yang mengerjakan Supaya Berhenti Yang tidak Diajarkan Rasulullah Ketika Solat Salam Kekanan Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Itu Sunnah Yang Diajarkan Perintah Dari Nabi Mengucapkan Salam Ke Kanan Dan Ke Kiri Kemudian Nabi Mengatakan Tidak Ada Yang Namanya Menggerakkan Tangan Ke Kanan Menggerakkan Tangan Ke Kiri Itu Di Dalam Hatis Diterangkan Demikian Tidak Ada Tidak Berlaku Begini Dan Begini Tidak Ada Itu Di Dalam Kitab Sokeh Muslim Yang Saya Bacakan Saya Pelajari Disitu Rasulullah Mengajarkan Cara Solat Karena Melihat Ada Orang Solat Ketika Salam Assalamualaikum Nonton Nonton Kemudian Assalamualaikum Kemudian Nonton Ketika Rasulullah Melihat Orang Kok Solat Seperti Itu Maka Diajari Oleh Rasulullah Cara Solat Bahwa Seperti Itu Tidak Diajarkan Oleh Rasulullah Nonton Makanya Rasulullah Mengatakan Solu Kamar Aitumuni Usoli Solat Kalian Seperti Kalian Melihat Aku Solat Itu Salah Satu Solat Assalamualaikum Telapak Tangannya Di Di Balik Assalamualaikum Kekiri Telapak Kirinya Di Balik Lalu Dari Mana Kita Tahu Itu Tidak Diajarkan Oleh Rasulullah Solat Salam Ya Dari Kita Ngaji Di Dalam Al-Quran Dan Hadis Nabi Sallallahu Wali Wasallam Akan Kita Temukan Hal-hal Seperti Itu Karena Kita Ini Hanya Di Perintah Beribadah Sesuai Dengan Tuntunan Yang Diajarkan Nah Kalau Tidak Ada Tuntunannya Tidak Ada Ajarannya Nah Maka Buatnya Tidak Perlu Untuk Mengamalkannya Nah Menaui Yang Terbiasa Semerak Berhenti Tidak Begini Ini Karena Apa 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 Yang Mumpah Yang 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 Apa 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 Nah Akhirnya Apa Kita Beribadah Menurut Akal Kita Sendiri Dan Itu Kalau Kita Pelajari Di Masjid Ngeriqong Masjid Pak Koyril Ngeriqong Ini Ada Kitab Um Datul Akham Nah Itu Nanti Ada Hadis-hadis Yang Bisa Kita Pelajari Di Sana Ini Yang Pertama Jadi Di Perintah Untuk Beribadah Kepada Allah Dan Paling Besarnya Ibadah Di Antara Macam Ibadah Nah Itu Sholat Paling Besarnya Ibadah Itu Di Antaranya Adalah Sholat Makanya Perkara Sholat Ini Perkara Yang Sangat Penting Sekali Untuk Kita Perhatikan Bagaimana Supaya Sholat Kita Sesuai Dengan Tuntunan Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Salallahu Alih Wasallam Yang Kedua Yang Diperintah Oleh Muhammad Apa Yaitu Wat Ruku Mayakulu Aba Hukum Wat Ruku Mayakulu Aba Hukum Tinggalkanlah Apa Yang Dikatakan Oleh Nenek Moyang Kalian Jadi Perkara Perkara Yang Dikatakan Perkara Perkara Yang Diperintahkan Perkara Perkara Yang Dilakukan Oleh Nenek Moyang Kalian Nenek Moyang Kita Yang Tidak Sesuai Dengan Tuntunan Islam Itu Tinggalkanlah Ini Perkara Apa Larangan Tinggalkanlah Larangan Perkara Untuk Kita Dilarang Tinggalkan Perkara Perkara Yang Tidak Benar Menurut Islam Tinggalkan Supaya Kita Hanya Melakukan Perkara Perkara Yang Benar Menurut Islam Termasuk Yang Tidak Benar Menurut Islam Itu Adalah Paham Nenek Moyang Di Antara Kebiasaan Kebiasaan Yang Terjadi Di Tengah Tengah Masyarakat Kita Di Antara Kebudayaan Kebudayaan Yang Dilakukan Di Tengah Tengah Kita Atau Budaya Budaya Tradisi Tradisi Yang Disebut Disini Adalah Tradisi Jahiliyah Dikatakan Tradisi Jahiliyah Karena Tidak Dibenarkan Menurut Islam Waktu Di Mekah Ini Orang-orang Kafir Masyarakat Pada Umumnya Mereka Juga Melakukan Ibadah Tawaf Waktu Itu Tawafnya Itu Mengelilingi Kaabah Keliling Kaabah Cuman Mereka Punya Paham Karena Kita Ini Harus Menyerahkan Jiwa Dan Raga Kita Itu Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Menurut Orang tua Mereka Dulu Itu Harus Tidak Berpakaian Itu Tradisi Jahiliyah Yang Dilakukan Orang-orang Arab Sehingga Waktu Tawaf Itu Mereka Tawaf Dengan Melepas Semua Pakaian Pakaiannya Dilepas Semuanya Sampai Ketika Mengelilingi Kaabah Itu Ada Penduduk Ada Orang-orang Yang Melemparkan Pakaian Kepadanya Baru Berhenti Dari Tawaf Tawaf Tawafnya Itu Tradisi Jahiliyah Jadi Banyak Sekali Tradisi Jahiliyah Yang Dilakukan Oleh Orang-orang Arab Pada Waktu Itu Di Antara Yang Lain Juga Mereka Itu Ada Yang Menjadikan Satu Tempat Pohon Ada Pohon Yang Besar Kemudian Mereka Itu Jadikan Pohon Itu Pohon Yang Mempunyai Kekeramatan Dianggap Suci Dianggap Keramatan Sehingga Ketika Mereka Itu Pulang Dari Peperangan Mereka Meletakkan Pedang-pedang Mereka Itu Di Pohon Tersebut Jadi Itu Dijadikan Sebagai Tempat Yang Dianggap Keramat Yang Dianggap Suci Tempat Yang Mempunyai Kelebihan Kelebihan Karamah Tertentu Nah Itu Yang Menyebabkan Para sahabat Para sahabat Itu Itu Merasa Tertarik Sehingga Apa Minta kepada Rasulullah Rasulullah Ya Rasulullah Kita Kita Ini Diberi Tempat Seperti Yang Dilakukan Orang Orang Itu Masya Allah Ternyata Rasulullah Mengingatkan Bahwa Perbuatan Itu Juga Pernah Dilakukan Oleh Bani Israel Bani Israel Begitu Ketika Nabi Musa Bersama Dengan Bani Israel Bebas Dari Apa Bencana Diselamatkan Dari Kejaran Fir 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 Dan Bala Tentaranya Tenggelam Kemudian Bani Israel Diselamatkan Ketika Mereka Sudah Selamat Mereka Berjalan Menuju Satu Tempat Kemudian Mereka Melihat Ada Orang Orang Yang Sebagaimana Saya Terangkan Tadi Itu Sehingga Mereka Menginginkan Supaya Ada Tempat Yang Dianggap Keramat Untuk Menyimpan Barang Barang Seperti Pedang Atau Yang Yang Lainnya Nah Kalau kita Ambil Pelajaran Di Tempat Tempat Kita Kaum Musimin Di Negeri Kita Di Tanah Jawa Ini Banyak Sekali Tempat Tempat Yang Dianggap Keramat Saking Keramat Di 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 Kemudian Pada Hari-hari Tertentu Di Di Malam Jumat Lagi Di Malam Jumat Di Kliwon Di Itu Mendatangi Tempat Itu Di Membawa Makanan Makanan Kemudian Juga Berdoa Di Menjadikan Tempat Sebagai Wasilah Nah Itu Juga Perkara Yang Tidak Dibenarkan Di Dalam Islam Karena Kalau Kita Ingin Menjadikan Wasilah Untuk Beribadah Kepada Allah Allah Sudah Memberikan Tempat Yang Paling Baik Masjid Masjid Ini Tempat Untuk Beribadah Kepada Kepada Allah Kita Sholat Di Kita Berdoa Di Di Masjid Ini Yang Diperintahkan Oleh Allah Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Nah Kalau Ada Mungkin Di Tengah Kita Percatos Ke Keramatan Mbah Kucur Apa Keramatan Mbah Alhamdulillah Sajen Sajen Disitu Nah Itu Termasuk Tradisinya Orang 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 Hindu Dan Buddha Yang Kita Dilarang Oleh Allah Dan Rasul Untuk Mengikutinya Nah Tetapi Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Sudah Memprediksi Bahwa Kaum Muslimin Nanti Itu Akan Mengikuti Orang Orang Hindu Dan Buddha Amal Akan Mengikuti Orang Orang Yahudi Dan Orang Orang Nas Nasrani Sedikit Demis Sedikit Digeser Pemikirannya Digeser Kebiasaan Kebiasaannya Akhirnya Tanpa Disadari Ternyata Persis Yang dilakukan Oleh orang-orang Yahudi Atau orang-orang Nasrani Contoh yang lain Di antaranya Adalah Apa Noponikus Pesta Ulang Tahun Yang disitu Ada Lilin Sesuai Dengan Umurnya Kalau Misalnya 60 Usianya 60 tahun Diulang Tahuni Disitu Ada Lilin Jumlahnya 60 Kemudian Ada Acara Tiup Lilin Itu Termasuk Tradisi Yahudi Tradisi Nas Nasrani Jadi Ada Acara Acara Seperti Itu Atau Dalam Tradisi Bayi Yang Baru Lahir Yang Jendeng Itu Kakang Kawah Adi Hari Hari Terus Mantun 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 Terus Diparing Damar Gitu Dipendam Diparengi Damar Nah Padahal Itu Bukan Tradisi Yang Dibenarkan Di Dalam Islam Ini Ditangklet Saking Bun Ini Jawabannya Mesti Tengok Padahal Hukumnya Apa Itu Pembungkus Bayi Pembungkus Bayi Diperlakukan Seperti Pembungkus Bayi Jadi Tidak Perlu Diperlakukan Istimewa Dianggap Itu Dulure Bayi Itu Salah Kaprah Dianggap Dulure Bayi Ini Tidak Demikian Di Dalam Islam Ini Jadi Ada Ajaran Sendiri Di Dalam Islam Bagaimana Ketika Sebagian Kita Itu Ada Yang Melahirkan Demikian Juga Tidak Hanya Waktu Kelahiran Waktu Kematian Juga Demikian Ada Yang Meyakini Adanya Yang Namanya Gula Sehingga Roso Mengatakan Tidak Ada Gula Artinya Hantu Artinya Hantu Meyakini Orang Yang Meninggal Dunia Kalau Orang Tidak Baik Nih Nyasar Jadi Hantu Dati Medan Dati Nopon Nih Adalah Jilmaan Dari Sipulan Sipulana Dan Sebagainya Nah Paham Seperti Itu Orang Yang Meninggal Dunia Komunitis Nonton Niku Atau Orang Yang Meninggal Dunia Gelibat Tenggerian Misalnya Tenggerian Kulon Jenengan Kepatan Gelibat Tenggeri Nih Nih Kulon Sian Ngaputin Sian Kulon Tengkerti Soalnya Sian Sian Jenen Among 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 Itu Sian Ini Bapak Ngembah Ngembah Kulon Nih Nah Nih 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 Nah Nih Kan Kajang Kulon Tenggerian Waktu Nih Kajang Kulon Tenggerian Tenggerian Nih 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 belasanya yang dituduh apa nih? ambu jadi yang dimakan itu ambu dituduh ambu apa ya warga nah ternyata kok sakit itu Pak atau Mbah? pokoknya jariwan itu ngunuh jadi semua alasannya seperti itu padahal itu tidak ada orang yang sudah meninggal dunia itu tidak butuh makan maka terkikis di dalam Islam ini kata Nabi SAW semua urusan perkara jahiliah perkara-perkara jahiliah yang tidak ada tuntunan tradisi-tradisi Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi semuanya itu diletakkan di bawah kedua kakiku artinya harus dikubur tidak perlu untuk dihidup-hidupkan nah kalau kaum muslimin karena kebodohannya karena tidak mengertinya terhadap Al-Quran dan hadis kemudian menghidup-hidupkan tradisi-tradisi yang tidak dibenarkan di dalam Islam itu sama halnya mendatangi Abu Ghadullah mendatangi kemarahan Allah Abu Ghadullah paling dimurkainya Allah kepada hamba-hamba ini itu ada tiga di dalam hadis disebutkan ada tiga yang pertama mulhidun mulhidun fi hukmillah jadi melanggar menyimpang dari hukum-hukumnya Allah yang kedua itu adalah ya munbagi orang yang mencari sunnatal jahiliyah amalan-amalan jahiliyah di dalam Islam maksudnya sudah Islam tapi masih melakukan amalan-amalan jahiliyah yang tidak dibenarkan di dalam Islam padahal sudah Islam nah ketika itu dikerjakan maka itulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW Abu Ghadullah perkara yang dimurkai paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini nah jadi banyak sekali amalan-amalan atau tradisi yang berkembang yang dilakukan oleh kaum muslimin dan itu tidak dibenarkan di dalam Islam maka ketika Islam datang kepada kita ketika dalil Al-Quran dan hadis itu sampai kepada kita untuk mengingatkan kita menegur kita melarang kita maka kita harus kembali kepada apa yang diserukan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Quran Allah mengatakan di dalam ayatnya ittabi'u ma'unzila ilaikum mirrobikum walatatabi'u min dunihi awliya jadi perintahnya Allah ikutilah yang sesuai dengan Al-Quran jadi prinsipnya kita jadi orang Islam itu beramal mengikuti tuntunan sesuai dengan Al-Quran menurut Al-Quran tidak baik ya kita tinggalkan menurut Al-Quran benar baik ya kita kerjakan dalam Islam itu kita mudah saja pokoknya ada dalil di dalam Al-Quran dan hadis kita samina wa to'na tidak perlu kita mengambil pilihan-pilihan yang lain karena itu sikapnya orang yang beriman itu makana limu'minin wala mu'minatin ida kodong lohu amron ayya kunalahu khiyarotan jadi tidak pantas bagi orang yang beriman laki ataupun perempuan ketika Allah itu sudah menetapkan satu perkara ini benar hak ini halal ini haram sudah ada ketetapannya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW ayyakunalahumul khiyarot itu tidak pantas untuk ada pilihan yang lain makanya di dalam hadis di depan tadi permulaan diantara dakwahnya Nabi itu adalah mengajak beribadah memurnikan ibadahnya kepada Allah yang kedua tinggalkan tradisi-tradisi jahiliya amalan-amalan jahiliya kalau kita ingin tahu amalan-amalan jahiliya ya kita ngaji Al-Quran kita ngaji Al-Quran kita ngaji hadis Nabi SAW kita pelajari Al-Quran yang diajarkan yang diberitakan di dalam Al-Quran disitu nanti akan kita ketahui jangan kita meniru orang-orang yang kurang paham terhadap Islam walaupun masih mengaku beragama Islam tapi masih mengikuti tradisi-tradisi jahiliya nah itu disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 170 itu dalam surat Al-Baqarah 170 ketika mereka diingatkan ikutilah Al-Quran mereka menjawab kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami apa jari apa jari mbah-bah jawabannya seperti itu orang mengerti maksudnya apa orang mengerti orang orang mengerti orang orang mengerti adat sampai dipertanyakan oleh Allah Allah awalaukana abauhum layakkilun dalam ayat yang lain layaklamun awalaukana abauhum layakkilun syai'an walayatatun masih otah nenek moyang kalian dulu bapak-bapak moyang orang-orang tua dulu mbah-mbah dulu itu tidak punya ilmu sama sekali terus tidak berada diatas petunjuk maksudnya kalau orang dulu itu ada ilmu boleh kita ikuti tapi kalau tidak ada ilmu sepoknya apa jari orang itu yang disik alasannya berarti itu tidak ada petunjuk dan tidak ada pemahaman yang benar tidak ada ilmu sama sekali maka kita dilarang Allah sendiri yang mengingatkan kita dilarang di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa'arid anil jahilin berpalinglah dari orang-orang jahi jahiliyah berpalinglah dari orang-orang jahi jahiliyah nah kalau kita diajak untuk mengikuti amalan-amalan yang itu ternyata tidak benar menurut islam menurut alquran dan sunnah ya kita harus berpaling kita tidak boleh untuk melakukan atau mengerjakannya walaupun sungkan misalnya sungkan sawangan itu melu diundang ya ini tanggal selawai diundang ini karena itu itu mudah-mudahan salah melipatku itu tanggal 25 Desember ini itu diundang ini itu ticak bareng-bareng terserah nah kalau itu dulu pernah kita kerjakan Natubu ilallah kita bertobat kepada Allah ta'ala itu ibadahnya orang Yahudi Nasrani ibadahnya mereka kita dilarang untuk mengikuti walaupun diundang beda urusannya nah kalau diundang di rumah beda lagi ini dibedang ke tempat ibadah makanya kalau ada undangan ke tempat-tempat ibadah mereka ya tidak perlu kita untuk mendatanginya nah kalau kita dikasih makanan bagaimana selama makanan itu halal zatnya nonton halal adatnya nonton selama makanan itu halal tidak subahat nonton itu boleh karena di dalam Al-Quran sendiri juga diperbolehkan makanan wato'amul ladhi nautul kitab makanannya ahli kitab itu halal makanannya ahli kitab itu halal di paringi tiang Kristen tiang Yahudi boleh kita makan Al-Quran sendiri menyoroti halal bukan haram dan dalilnya di dalam surat Al-Ma'idah nanti akan kita temukan kecuali kalau makanan-makanan itu ternyata ada haramnya nah biasanya nonton dana babi nonton soalnya dikabari rencang itu yang perempuan Islam yang laki-laki Kristen nonton laki-laki ini biasanya nonton makan babi di daerah pacat nonton dikabari masak-masak babi walaupun tidak makan babi karena tahu haram masih Islamnya masih ada tapi jadi istrinya orang Kristen masak-masakkan saja nonton itu bagaimana ustad ya haram tidak boleh sudah tahu hababi itu hukumnya haram jangan kan begitu bapak ibu jaman sekalian kalau jenengan sumerep ada tahuisi ada otot ada godok gedang disitu juga ada didih dalam satu penggorengan minyaknya jadi situk maka jatuhlah hukum otot itu ha haram haram namanya haram karena unsur yang lain kenapa didih itu hukumnya haram itu adalah darah hurimat alaikum maitatu waddamu walamul khinjir wa ma'uhi lapihi itu dalilnya surat al-ma'idah jadi bangke itu haram kemudian darah itu juga haram ini halal 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 jadi pilih saja yang halal hal yang haram seperti darah atau didih tidak 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 terima kasih terima kasih tidak 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 diberitahu oleh Allah di dalam Al-Quran kita bertobat kepada Allah ini pesanan yang jatuh tetap hukumnya haram tidak boleh berubat dengan jalan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bapak ibu kaum muslimin rahimahkullah jadi dua hal yang didakwahkan pertama kali oleh rasulullah yang pertama ajakan untuk hanya menyembah Allah saja tidak mencetukkannya yang kedua meninggalkan perkara-perkara jahiliah tradisi-tradisi jahiliah ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Islam supaya tidak ditinggalkan nah itu dengan cara kita mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang didapati di dalam Al-Quran berbicara halal dan haram ini boleh tidak boleh benar atau batil kewajiban kita adalah samikna wa atokna mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat aku luku lihada wa astagfirullah halihwalakum walhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih